hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam rockbaker buat teman-teman gue tetap semangat tetap sehat nah saya juga udah lama sekali enggak gue sekarang bisa tuh dan jadi badan rasanya juga gimana gitu tapi kita tetap harus semangat kita tetap harus sehat dan kita tetap harus bisa berkreativitas nah ini kali ini saya juga belum mau ngapain tapi paling tidak saya ingin berbagilah kita share saja mungkin juga sudah banyak teman-teman yang tahu banyak teman-teman yang lebih bisa lebih mahir lebih pandai nah jadi ini bukan video tutorial ya tapi ini adalah satu hal yang sering saya lakukan satu hal yang selesai gunakan ada satu aplikasi ini sederhana yang sering saya gunakan ketika ya saya ingin mengedit video belajar mengedit video ini ada satu aplikasi aplikasinya namanya apa penggunaannya gimana kemudian nanti bisa kita lihat manfaatnya dan juga kita lihat dia lah ya 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 nah bagi teman-teman yang suka mengedit video itu mestinya ingin membuat video tampilannya bagus baik enak dilihat gitu ya dan mungkin ketika mengedit teman-teman juga biasanya menambahkan tulisan-tulisan musik kemudian menambahkan objek atau gambar-gambar atau image-image yang lain nah kali ini yang biasa saya lakukan ketika saya mengedit video entah itu video apapun video sepedaan video olahraga yang lain video jalan-jalan mungkin teman-teman sukanya video kuliner video masakan dan sebagainya pasti kita ingin membuat video kita itu lebih menarik Nah salah satu caranya adalah dengan misalnya kita kita menambahkan objek-objek atau tulisan-tulisan atau gambar-gambar di video kita nah ini ada aplikasi yang menurut saya dan sering saya pakai ini adalah aplikasi yang simple sederhana cara pemakaiannya tapi powerful ya hasilnya aplikasi itu biasanya saya gunakan ketika saya butuh satu objek atau gambar yang ingin saya tambahkan ke video saya tetapi tanpa background asli dari gambar atau objek tersebut nah aplikasinya namanya adalah remove bg remove background ya kebetulan saya sudah download tapi mungkin bagi teman-teman yang belum download bisa saja ke playstore apa namanya appstore gitu ya kita coba lihat kalau saya playstore kemudian saya coba misalnya remove bg nah ini aplikasinya kebetulan saya sudah download dan saya sudah install jadi ini tinggal open aja tapi saya di sini ingin menunjukkan review dari aplikasi ini kalau kita lihat di watch new nya last update nya adalah November 2020 jadi aplikasi ini di update oleh developernya belum terlalu lama kemudian kita lihat reviewnya ini kebetulan ada review juga dari saya simple useful for removing background no ads nah ini yang penting aplikasi ini adalah no ads ya tidak ada ikhlasnya jadi kita nyaman menggunakannya kemudian kita lihat review yang lain nah macam-macamnya nah pada intinya menurut saya aplikasi ini adalah aplikasi yang kembali lagi aplikasi yang sederhana simple kalau dari sisi size nya tidak terlalu besar aplikasinya tetapi membantu kita ketika kita butuh meremove atau menghilangkan background dari gambar atau objek yang ingin kita tambahkan di video-video kita baik langsung aja kita coba masuk ke aplikasinya nah di sini kalau kita lihat di aplikasinya ini di bagian atas ada satu tombol yaitu upload image kemudian di sini ada editing screen nya di bawahnya kemudian ada tombol di bawahnya yaitu download ada download HD ini saya belum pernah menggunakan tapi kayaknya ini kita harus sign sign up dulu untuk menggunakan tombol yang download HD ini kita coba saya akan meremove satu image jadi image atau gambar yang akan kita hilangkan background nya teman-teman kan bisa nanti sudah punya mungkin sudah punya gambar sudah punya objek yang lain di galeri foto teman-teman atau kalau tidak cari aja gambar-gambar misalnya di Google mana yang diinginkan itu bisa kita remove background nya dengan catatan remove background ini akan bekerja sempurna atau mungkin bisa dikatakan 100% background nya hilang dan akan menyisakan gambar yang kita inginkan itu kalau background nya adalah compact atau padat tapi kalau background nya model gradasi atau model apalah begitu yang yang enggak terlalu enggak warnanya enggak padat mungkin hasilnya juga enggak begitu sempurna kita coba aja saya tekan tombol upload image nah iyalah akan langsung memunculkan pop-up ini di sini ada pilihan dimana gambar atau image yang akan kita remove background nya disimpan kemudian saya simpan di galeri foto saya saya sudah download beberapa gambar contoh ini nah begitu di klik upload image dia langsung akan proses di sini ada proses remove background ada progress nya remove background nah ini di layarnya sudah kelihatan hasilnya background nya sudah dihilangkan dan sekarang kita tinggal step selanjutnya kita coba tekan download kita tunggu ya ini adalah hasil dari remove background tadi kemudian disini ada tombol share kalau kita mau sharing langsung kemana tetapi saya akan coba menggunakan gambar yang sudah saya remove background nya itu nanti untuk dimasukkan di video-video saya kita coba kembali ke galeri nah teman-teman jadi ini kita bisa dilihat di sini ada satu folder namanya remove bg nah folder ini ini auto-create ya otomatis akan di create atau dibuat oleh aplikasi remove background nya jadi teman-teman enggak perlu menyiapkan folder tersendiri jadi begitu kita upload image kemudian kita tekan tombol download nah otomatis hasil image yang background nya sudah di remove itu akan masuk ke folder namanya remove background nah ini praktis sekali kita coba lihat nah hasilnya seperti ini nanti kita coba gunakan di editing video nah yang ingin saya salah katakan juga saya ingin tahu informasi filenya ini tipenya apa kalau tadi dari file awalnya atau file aslinya yang gini kita coba cari informasi nya tipenya adalah jpg kemudian hasil remove nya file nya adalah png portable network graphic nya jadi jpg menjadi png kita coba lagi kita coba lagi remove background untuk image atau gambar yang lain kita coba foto kemudian masuk ke tempat gambar sumber simpan nya dimana saya coba gambar yang ini kemudian uploading dan proses remove background nya nah ini hasilnya kita coba tekan tombol download kita kembali ke foto gallery kita kita lihat hasilnya di folder remove bg nah ini sudah ada ya ini apa tipanya png juga ya png juga tetapi apakah sosnya atau file aslinya kita lihat sama ya jadi antara file aslinya dengan tipe file remove nya ini sama betulan file aslinya adalah png dan hasilnya sepertinya sepertinya akan di convert menjadi file aslinya akan di convert menjadi png jadi kalau dari jpg akan di convert menjadi png kemudian dari png juga cukup dari png kita coba satu lagi kita masuk ke folder kita masuk ke folder sudah melakukan tiga sudah melakukan tiga removing background ini yang pertama yang kedua kemudian yang ketiga nah seperti itu cara penggunaan aplikasi remove background sangat sederhana sekali sangat simpel sekali tapi hasilnya cukup baik atau lumayan ya jadi jadi teman-teman seperti ini setelah punya aplikasinya cukup di klik aja jangan lupa ya kemudian kita upload image gambar mana yang akan kita hilangkan backgroundnya oke tunggu beberapa saat dia akan proses remove backgroundnya jadi kita nggak perlu sketching kita nggak perlu apa namanya cropping tipe tipe nya dan sebagainya ini langsung otomatis kemudian kalau sudah tinggal tekan tombol download nah kalau sudah hasilnya itu nanti akan disimpan di folder yang dibentuk oleh aplikasi ini atau di create oleh aplikasi ini foldernya bernama remove background oke teman-teman itu bagaimana cara kita atau yang biasa saya lakukan ketika saya ingin menghilangkan atau remove background dari suatu objek suatu gambar dengan aplikasi yang bernama remove background nanti kita akan lanjutkan lagi menggunakan aplikasi ini untuk kita tambahkan atau kita sisipkan ke dalam video yang akan kita edit nah teman-teman itu tadi bagaimana shot video sharing dari saya tentang cara menghilangkan background atau warna latar dari suatu objek atau gambar dengan menggunakan aplikasi ini tentunya masih banyak kekurangan disana sini saya tunggu sarannya saya tunggu komennya dan jangan lupa subscribe ya salam sehat tetap semangat salam rohbaikas selamat menikmati selamat menikmati